Kitab Kidung Agung, Pasal 3 Mempelai perempuan berbicara Pada malam hari di tempat tidurku, aku mencari orang yang kucintai. Aku mencarinya, tetapi aku tidak menemukannya. Aku akan bangun sekarang. Aku pergi keliling kota, di jalan-jalan dan persimpangan. Aku akan mencari orang yang kucintai. Aku mencarinya, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Para pengawal kota menemukan aku. Aku bertanya kepada mereka, Apakah kamu melihat orang yang kucintai itu? Baru saja aku meninggalkan mereka ketika aku menemukan orang yang kucintai itu. Aku memeluknya. Aku tidak akan melepaskannya ketika aku membawanya ke rumah ibuku, ke kamar di mana aku dilahirkan. Mempelai perempuan berbicara kepada putri-putri Yerusalem. Putri-putri Yerusalem, berjanjilah padaku, Demi rusa atau kijang liar. Jangan bangunkan gairah, jangan bangkitkan gairah, sebelum aku siap. Putri-putri Yerusalem berbicara. Siapakah perempuan yang datang dari padang gurun? Debu naik di belakangnya seperti gumpalan asap dari mur dan kemenyan, dan rempah-rempah lainnya yang dibakar. Lihatlah, di sini tandu Salomo, dikelilingi oleh 60 tentara pengawal, tentara yang kuat di Israel. Mereka semua ahli perang, masing-masing ahli memakai pedang, siap menghadapi bahaya apapun di waktu malam. Raja Salomo membuat tandu untuknya, dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya terbuat dari perak, permadaninya dari emas, tempat duduknya dihiasi dengan kain ungu, ruang dalamnya ditata dengan kasih oleh perempuan Yerusalem. Putri-putri Sion, keluarlah dan lihatlah Raja Salomo. Lihatlah, ibunya meletakkan mahkota padanya pada hari perdikahannya, saat dia sangat bersukaria. Terima kasih telah menonton!